Tutorial kali ini anda akan belajar bagaimana cara untuk mengetahui teman kita di facebook yang mendelete akun kita di friendlist mereka atau kita juga ingin mengetahui bagaimana cara seseorang menolak permintaan kita untuk menjadi teman mereka ini sangat bermanfaat bagi anda sehingga ketika anda meng-add seseorang di facebook anda bisa tahu apakah diterima atau tidak kemudian juga anda bisa tahu seseorang yang mengeluarkan anda dari friendlist teman anda tersebut jadi ketika anda melihat di friendlist atau di daftar teman anda kok tiba-tiba seseorang sudah tidak ada dari friendlist teman anda kemudian mereka telah menendang anda dari akun facebook mereka dengan begitu anda bisa tahu siapa kapan anda bisa tahu kapan mereka menolak permintaan kita untuk menjadi teman atau kita juga bisa tahu kapan mereka menendang kita atau menghapus akun kita dari friendlist pertemanan di facebook mereka kita mulai saja sebelumnya untuk menggunakan script ini anda cukup menginstall ini guys monkey anda bisa lihat di tutorial lain karena sudah dijabarkan secara cepat dan mudah setelah anda menginstall script ini pastikan enable oke setelah anda menginstall tersebut ekstensi tersebut anda kunjungi situs ini unfriendfinder.com jangan lupa saya menggunakan firefox disini setelah anda membuka situs unfriendfinder.com anda lihat ke bagian bawah anda cukup klik disini download ya disini ketika anda membuka situs ini unfriendfinder anda otomatis halaman download ini akan menyelesaikan dengan browser anda saya menggunakan firefox maka browser akan menyelesaikan maka situs ini akan menyelesaikan dengan cara penginstalan script ini sesuai dengan browser yang kita gunakan yaitu pada kali ini saya menggunakan firefox oke anda skip ini anda sudah menginstall gris monkey kemudian anda lihat disini jadi kalau ada ini dan posisi enable maka anda sudah bisa menginstall program unfriendfinder dan disini anda bisa lihat tombol ini cukup klik disini untuk mulai instalasi ya disini anda lihat disini muncul seperti ini dan kemudian keluar kotak ini gris monkey installation kemudian anda klik install untuk mulai instalasi dan disini ada pemberitahuan instalasi unfriendfinder sukses dan sudah anda tinggal mulai menggunakannya dengan cara login sebelum anda menginstall unfriendfinder anda cukup login dahulu di anda jangan login dahulu di facebook anda setelah menginstall script tadi unfriendfinder ini anda bisa login menggunakan akun anda oke disini anda bisa mencobanya anda cukup login setelah instalasi tadi ya kita tunggu persis loading ya anda lihat ini ketika anda setelah instalasi tadi anda belum login setelah login anda akan mendapatkan seperti ini help berarti ini berhasil kita hide aja ini posisi script yang kita terinstall tadi kemudian anda bisa lihat disini kalau di facebook biasa anda tidak akan melihat ini anda cuma melihat akun kemudian profile kemudian home tapi disini anda sudah bisa melihat unfriendfinder kemudian disini di bawah lagi anda lihat disini iya ok unfriendfinder ok cara menggunakannya cukup mudah anda cukup klik disini atau bisa anda klik disini fungsinya bagaimana ketika seseorang menendang anda atau menolak anda dari facebook orang dari facebook yang anda add atau anda dihapus dari friend list teman anda maka akan muncul disini tanda seperti biasa notifikasi kemudian juga akan muncul disini unfriendfinder untuk melihat secara jelas anda bisa lihat disini di unfriend ya anda bisa lihat disini kemudian anda bisa lihat disini awaiting request nah disini ada lihat beberapa teman yang anda telah add tapi belum menerima belum menerima permintaan anda kemudian disini juga anda bisa melihat seseorang yang menolak permintaan anda untuk menjadi teman mereka ya disini anda bisa juga lihat eee sebagaimana telah dijelaskan tadi eee orang orang yang yang menendang anda dari friend list mereka oke kemudian apalagi kelebihannya disini anda bisa men-set men-setting di export import data ini anda bisa mencocokkan apa yang ada di komputer ini atau di browser ini dengan komputer lainnya jadi anda bisa men-export data facebook anda kemudian di-instalkan komputer lain dengan cara import dengan harus men-instalkan ini jadi disini anda bisa men-export import data facebook friend list anda dengan cara menggunakan fitur ini kemudian disini anda bisa melihat cara merubah merubah tampilan dari unfriend unfriend friender ini disini ada berbagai macam anda bisa manfaatkan kemudian anda bahasa kemudian anda riset kemudian disini ada pesan jadi setiap pesan yang masuk anda bisa melihat disini tapi juga bisa melihat disini jadi fitur utama yang sangat bermanfaat dari unfriend ini yaitu untuk melihat seseorang yang menghapus kita dari teman mereka dari friend list mereka atau kita juga bisa melihat seseorang yang menolak permintaan kita untuk menjadi teman mereka dengan cara klik disini awaiting friend request itu sangat bermanfaat bagi anda jika anda ingin mengontrol jaringan pertemanan anda dan lain sebagainya cukup disini materi ini dan terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati